Assalamualaikum sahabat Jumpa kembali dalam acara memasak Chinese food Kali ini bunda akan memasak Wan Yi Dicampur dengan Suncai Gan Choy Ini masakan khas Hong Kong Yang disebut dengan Wan Yi Fish Suncai Gan Choy Untuk cara memasaknya, ikuti video berikut ini Nah, ini adalah ikan Wan Yi ya sahabat Di Hong Kong disebut Wan Yi Fish Ini sejenis ikan emas yang cukup besar Bagian punggungnya ini keras jadi sudah dibuang ya Setidak kita gunakan untuk memasak Nah, ini bagian perutnya ya sahabat ya Agak lunak Jadi untuk memotongnya itu kita sejajarkan dengan tulang perutnya ini sahabat Jadi tulangnya tidak terpotong Nah, seperti ini Untuk bagian keras ini bisa ditekan memotongnya ya Nah, ini kepalanya kita pisahkan ya sahabat ya Oke, ini ada tulangnya Ini cukup seperti ini aja Dibiarkan saja sahabat Lalu setelah selesai dipotong Kita lumuri dengan garam Biarkan kurang lebih 5 menit atau 10 menit seperti itu Intinya sampai garamnya bercampur ya Ini sayuran yang disebut dengan San Choy San Choy ini adalah sejenis loncang atau daun bawang Tetapi ini adalah daun bawang prei atau bawang son ya sahabat Nah, kalau yang ini disebut Gan Choy atau seledri besar Seledri ini untuk dimasak ya sebagai sayur Jadi ini bukan seledri yang untuk disop itu Beda jenisnya ya sahabat ya Ini kita cuci bersih Ini kita potong akarnya Disisihkan dan dicuci bersih sebelum diiris ya sahabat ya Ini bagian disini kita bersihkan Karena biasanya ada pasirnya Jadi kita buka seperti ini ya sahabat ya Lalu kita iris Kita iris bagian pangkalnya dipisahkan Karena ini agak lebih keras Nah, panaskan sedikit minyak Lalu masukkan pangkal batang dari sayur ini ya sahabat ya Diaduk hingga layu terbeda hulu Lalu kemudian masukkan bagian ujung sayurnya atau daun-daunnya Lalu kita tambahin sedikit air ya sahabat Dibiarkan masak hingga dia layu Nah, setelah layu begini Baru kita masukkan ikannya Terlebih dahulu kita masukkan bagian ikan yang ada tulangnya ini ya sahabat ya Dan bagian kepalanya Kita masak terlebih dahulu kurang lebih 3 menit Nah, seperti ini Oke, kita tutup Biarkan selama 3 menit Kemudian setelah 3 menit kita buka Lalu kita masukkan bagian ikan yang lainnya yang lebih empuk Nah, seperti ini ya sahabat Lalu kita masukkan sedikit air lagi Karena nanti kita akan diamkan kurang lebih 10 menit Jadi kita tambahin air Dan kita tambahin sedikit gula Kurang lebih segini Cukup sedikit saja ya sahabat ya Lalu kita tambahin garam ya sahabat Garamnya sedikit saja Karena tadi ikannya sudah kita kasih garam sebelum dimasak ya sahabat ya Jadi dalam pemberian garam itu hati-hati Nah, kita diamkan kurang lebih 10 menit Nah, jangan lupa untuk bagian ikan itu dibalik ya sahabat ya Agar matangnya itu merata Nah, ini sudah matang ya sahabat Sudah bisa disajikan Cukup simple Bumbunya hanya garam dan gula Ini ada aroma khas dari suncai gancoi Atau selederi besar Dan daun bawang son atau daun bawang pre ya sahabat ya Seperti ini saja Ini bisa dicoba di rumah Baik di Indonesia maupun di Hong Kong Atau negara Chinese lainnya Terima kasih sudah mengikuti acara masak 1E bersama bunda Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengikuti video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa kembali Bye